selamat menikmati Keliling persegi panjang Keliling persegi panjang dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang keempat sisinya Jadi kita akan menjumlahkan keempat sisinya Ingat, jumlah panjangnya, bukan banyaknya sisi Coba perhatikan persegi panjang ABCD berikut Kita punya persegi panjang ABCD Di mana AB kita simbolkan dengan P atau panjang Dan BC kita simbolkan dengan L atau lebar AB sama dengan DC Sedangkan BC atau lebarnya sama dengan AD Untuk keliling persegi panjang Keliling persegi panjang ABCD sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD AB adalah panjangnya Sedangkan BC adalah lebar AB sama dengan DC Sedangkan BC sama dengan AD Jadi dapat kita tuliskan P ditambah L ditambah P ditambah L Atau kita sederhanakan 2 kali P ditambah 2 kali L Bisa kita sederhanakan lagi Menjadi 2 kali panjang ditambah lebar Jadi dapat kita tuliskan Untuk keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L Dengan K sama dengan keliling Dan P panjang dari persegi panjang Serta L adalah lebar persegi panjang Baik kita masuk ke contoh soal yang pertama Diketahui ada sebuah persegi panjang Yang memiliki panjang 24 cm dan lebar 16 cm Cari dan hitunglah keliling persegi panjang tersebut Penyelesaiannya Diketahui P sama dengan 24 cm L sama dengan 16 cm Dan yang ditanya adalah Keliling persegi panjang Mari kita jawab K sama dengan 2 kali P tambah L Jadi 2 kali panjangnya Sama dengan 24 cm Jadi kita masukkan P 24 dan L 16 Jadi 2 kali 24 ditambah 16 Sama dengan 80 cm Jadi keliling persegi panjang tersebut Adalah 80 cm Kita masuk ke contoh soal yang kedua Diketahui ada sebuah persegi panjang Yang memiliki panjang 21 cm Dan lebar 36 cm Cari dan hitunglah keliling persegi panjang tersebut Mari kita selesaikan Diketahui P sama dengan 21 cm Dan L sama dengan 36 cm Dan yang ditanya adalah Keliling dari persegi panjang tersebut Mari kita jawab K sama dengan 2 kali Dalam gurung P tambah L Dimana P adalah 20 cm Dan L 36 cm Jadi 2 kali dalam kurung 21 ditambah 36 Nah untuk menghitungnya Kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu 21 ditambah 36 Setelah itu baru dikalikan 2 Yaitu 114 cm Jadi keliling persegi panjang tersebut Adalah 114 cm Baik anak-anak Kita masuk ke contoh soal yang ketiga Diketahui persegi panjang Jika yang diketahui nilai kelilingnya adalah 16 cm Dan lebarnya 3 cm Hitung panjangnya Ingat Jika di soal yang sebelumnya Yang diketahui adalah panjang dan lebarnya Tetapi di soal ini Yang diketahui keliling dan lebarnya Sedangkan yang ditanya adalah panjangnya Mari kita selesaikan Diketahui K sama dengan 16 cm Dan L sama dengan 3 cm Sedangkan yang ditanya adalah P Mari kita jawab K sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L Dimana K sama dengan 16 dan L sama dengan 3 Sehingga 16 sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah 3 Kedua ruas dibagi 2 Kedua ruas dibagi 2 Sehingga menjadi 16 dibagi 2 Sama dengan P ditambah 3 Kenapa menghasilkan P ditambah 3? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1 Sehingga 1 dikali dalam kurung P ditambah 3 Hasilnya tetap sama Yaitu P ditambah 3 Baik Kita masuk ke tahap yang selanjutnya 16 dibagi 2 sama dengan 8 8 sama dengan P ditambah 3 Kedua ruas dikurang 3 Kedua ruas dikurang 3 Sehingga 8 dikurangi 3 sama dengan P Kenapa hasilnya P? Karena P ditambah 3 dikurangi 3 Menghasilkan P ditambah 0 Sedangkan P ditambah 0 hasilnya adalah P Sehingga 8 dikurangi 3 Sama dengan P Atau dapat kita tuliskan P sama dengan 8 dikurangi 3 Sehingga P sama dengan 5 cm Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 5 cm Baik anak-anak kita masuk ke contoh soal yang keempat Kebun ayah berbentuk persegi panjang berukuran panjang 45 meter dan lebar 25 meter Di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 20 ribu per meter Berapa biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Baik langkahnya adalah Yang pertama kita harus mencari keliling dari kebun tersebut Setelah kita tahu kelilingnya Maka kita kalikan dengan biaya pemasangan pagar Yaitu 20 ribu per meter Baik mari kita selesaikan Diketahui P sama dengan 45 meter Dan L sama dengan 25 meter Dan yang ditanya adalah Keliling dan biaya pembuatan pagar Kita jawab K sama dengan 2 kali dalam kurung P ditambah L Sehingga 2 kali 45 ditambah 25 Jadi hasilnya adalah 140 meter Jadi biaya pembuatan pagar tersebut adalah 20 ribu dikali 140 meter Sama dengan 2 juta 800 ribu rupiah Terima kasih Jangan lupa lanjut ke bagian ketiga Jangan lupa lanjut ke bagian ketiga